Terima kasih. Sedang sibuk ya, Faye. Pak Tomiran? Halo, Pak Tomiran? Halo. Ya, Pak Tomiran. Tadi Anda mengatakan soal energi mix yang mungkin juga menjadi salah satu penyebab inefisiensinya dalam pengelolaan di PLN. Apakah sebetulnya PLN punya kemampuan untuk lebih mengubah misalkan energi yang dari BBM itu, dan bakar minyak itu menjadi lebih sedikit, terus diganti ke yang lain, misalkan gas atau batu bara atau seperti itu, Pak Tomiran? Ya, mampu lah, mampu ya. Mampu, mampu, mampu. Jadi itu harus dipercepat pemakaian gas. Jadi teman-teman di PLN pun harus melakukan ipot yang besar, yang luar biasa. Supaya PLTD-PLTD itu cepat diisi dengan gas. Oke. Percepatlah negosisi-negosiasi. Saya dengar dengan teman-teman yang mau itu terlibat pun, kadang-kadang negosiasinya alon dan lama. Oke. Sekali lama kan berlambat. Jadi kan artinya proses itu juga akan menyebabkan kos. Oke. Nah, itu harus dipercepat. Jadi, saya kira harus didorong ke sana, disemangati ke sana, mereka-mereka itu. Oke. Pak Tomiran, maaf, tadi Anda mengatakan sebetulnya PLN punya kemampuan untuk itu. Halo? Halo, Pak Tomiran? Ya. Ya, artinya PLN sebetulnya punya kemampuan untuk melakukan itu saat ini, ya? Kemampuan lah, banyak inginir di sana, Komas. Di PLN itu inginirnya banyak. Secara infrastruktur juga tidak masalah ya, Pak, ya? Tidak ada masalah, gitu. Tidak ada masalah kalau kita harus mempermasalahkan diri kita, itu mengebiri diri kita, gitu. Oke. Baik, Pak Tomiran, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, Pak, di Landstock, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, kembali ke Mas Tulus ini, Mas. Untuk dalam jangka pendek ini, kalau selain menaikkan tarif dasar listrik yang ada sekarang untuk golongan Rp. 1.300 sampai Rp. 2.200, apa yang bisa dilakukan pemerintah ke depannya, begitu, Mas? Artinya, agar kemudian, kalaupun memang masih bisa memberikan subsidi, itu bisa terpat sesarang, tapi juga tidak membebankan beban listrik ini dalam hal minimnya pelayanan juga kepada masyarakat, begitu? Pertama, tadi harus ada keseimbangan, ya, antara polisi tarif di satu sisi dan di sisi lain tingkat mutu pelayanan itu. Karena kan ketika, sekali lagi, ini kalau kita bicara Jakarta atau Jawa, itu mungkin nggak merasa terganggu dengan kenaikan ini dalam arti pelayanan, ya. Karena masih sangat stabil, tapi kalau kita di luar Jawa, itu sangat-sangat menyakitkan. Karena listrik masih biarpet lebih dari tiga kali dalam sehari. Tiba-tiba pemerintah atau PLN menaikkan tarifnya. Ini bisa menyulut emosi juga, ya. Karena saat ini pun teman-teman saya lagi pada demo terus, tiap berikan listrik padam. Di mana, Pak? Ya, di Kupang, di Sumatera, di Menadu. Tapi kemudian ketika mereka menuntut adanya peningkatan pelayanan agar listrik tidak mati, tiba-tiba malah jawabannya menaikkan tarif. Nah, ini kan tidak nyambung, kan? Joko sembung jadinya, kan? Tidak dijawab keinginan mereka. Dan kemudian dari sisi, apa namanya, yang kita tuntut adalah, sekali lagi, pemerintah jangan menggunakan tarif adjustment. Ya, tarif otomatis yang mendasarkan tiga hal itu. Harusnya seperti apa, Mas? Ya, harusnya tetap ada intervensi pemerintah untuk menetapkan tarif, tapi jangan markat mekanisme yang menjadi instrumen. Negara-negara maju saja masih ada yang namanya public utilities commission. Komisi public utilities kalau kemudian mereka akan menetapkan tarifnya. Jadi ada komisi khusus untuk menentukan itu untuk komunitas yang sangat strategis dan listrik saya kira masuk dalam kategori itu. Boleh nggak kalau saya simpulkan sebetulnya penjelasan dari Mas Tulus ini bahwa kenaikan tarif listrik saat ini, itu sebetulnya tidak adil bagi masyarakat? Tidak adil dalam kondisi real saat ini jelas. Ya. Karena tadi di lapangan masih terjadi pelayanan yang sangat tidak seimbang. Apalagi kalau kita bicara di luar Jawa, tapi kemudian jawabannya menaikkan tarif adjustment. Bisa fluktuati setiap saat. Apalagi kalau kemudian tadi seperti dikata Pak Tumiran bahwa tarifnya sama, tapi pelayanan tidak sama. Ini kan juga sangat mengganggu emosi. Oke, baik. Kalau kemudian Anda katakan bahwa janganlah semua golongan kemudian dimasukkan dalam tarif adjustment atau penyesuaian tarif yang ada. Bagaimana kemudian kalau Dali pemerintah sendiri mengatakan bahwa subsidi ini sendiri sudah membebankan anggaran pemerintah saat ini. Apakah memang seperti itu kondisinya atau pemerintah sebenarnya punya anggaran? Sebenarnya gini, kalau nanti persoalan subsidi itu kan masih menjadi mandat di dalam Undang-Undang Energi. Jadi Undang-Undang Energi masih mengatakan boleh atau mengamanatkan agar masyarakat masih mendapatkan hak subsidi energi. Baik itu di listrik atau di komunitas energi yang lain. Cuma persoalannya siapa yang menerima dan seperti apa wujudnya. Kalau kemudian kemarin kan atau saat ini subsidi listrik itu kan diterima berdasarkan produknya yang disubsidi listrik. Nah ke depan dikonsepkan yang menerima adalah orangnya dengan pertimbangan tepat sasaran. Artinya seperti yang dilakukan sekarang dengan ada apa namanya tambungan keluarga sejahtera terus kartu miskin lah atau apa gitu. Kartu miskin segala macam seperti itu sebetulnya ada cash transfer yang dilakukan seperti itu. Aka rumit kalau penjelasannya itu tapi sebenarnya kalau pertimbangannya dia misalnya memegang kartu miskin itu juga kategori miskin atau setengah miskin juga belum clear. Masing-masing lembaga termasuk BPS masih terjadi perdebatan. Misalnya gini kalau di rumah tangga itu memegang kartu miskin tapi dia ternyata konsumsi rokoknya sehari satu bukus atau punya handphone segala macam maka apakah itu juga fair misalnya. Itu belum masuk dalam kategori itu. Solusinya bagaimana Mas Tulus? Kenaikan tarif sudah ditentukan terus banyak masyarakat yang belum merasa adil dengan pelayanan PLN dengan listrik yang sering mati segala macam. Solusinya terus apa? Artinya masyarakat harus mengadu juga kan tentang hal itu. Ya kalau saya punya wacana untuk nanti kebijakan tarif adjustment ini kita uji materi ke MK atau minimal ke MA. Karena apa? Karena tarif komoditas publik yang sangat strategis tapi kemudian diserahkan mekanisme pasar untuk menentukan ini. Ini saya kira tidak bisa dianggap sepele atau remeh karena ini hal yang sangat fundamental di satu sisi dan di sisi lain ini menjadi target yang saya curigain nanti menjadi alat untuk memuluskan privatisasi sektor listrik. Oke baik. Berarti Rundi sekarang sudah harus hemat listrik. Harus hemat. Menyalahkan listrik seperlunya saja. Betul. Padahal sering mati lampu atau mati listrik. Baik. Terima kasih Mas Tulus. Kalau asli dimatikan saja lebih baik buka jendela saja biar anginnya cipo. Terima kasih Mas Tulus sudah bergabung bersama kami di Lens Talk. Semoga penjelasan Anda ini sangat bisa memberikan manfaat juga bagi masyarakat. Artinya tidak hanya kemudian serta-merta menerima aturan yang dibelakukan pemerintah saat ini termasuk tarif dasar listrik itu sendiri. Tapi secara cerdas juga menganalisis apakah memang mereka layak menerima itu ataukah bisa mengajukan komplain begitu. Terima kasih Mas Tulus sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa demikianlah dialog Lens Talk hari ini Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news.beritasatu.tv Atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga Youtube. Nantikan Lens Talk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.